Halo, kembali lagi di channel youtube saya Francisco Stragis Halo, kembali lagi di channel saya Francisco Stragis Saya di 2024 atau 2023 menuju 2024 Ada segmen baru, ingin aktif lagi di youtube Segment daily modif motor saya Dan hari ini memproyekin Kayak proyek itu hal yang besar ya Kayak modif modif kecil-kecilan si Vario merah saya Jadi ini mempasang stop lamp Stop lamp lazy eyes yang 3 in 1 Kalau tanya kenapa gak pengen yang running Atau yang apa, yang ada tulisannya itu loh Yang ada running tracknya Menurutku running sekarang Kayak udah agak jadul ya Kayak jadul kayak udah bukan masanya gitu loh Kemarin kan sempat ngetrend running Padahal tapi sebenernya zaman dulu pun juga Pernah ngetrend stop lamp running di Mantar-mantar teman-teman super 125 ya Terus sekarang ngetrend lagi running Terus yang baru ini sekarang kan lazy eyes Tapi yang stop lamp lazy itu harganya mahal-mahal 600-700 Dan ini kayak solusi murah Aku pakai yang Emang dari dulu emang incer bareng ini Jadi ini juga udah keluar Pas ketika stop lamp running itu ada ya Stop lamp 3 in 1 ini Ini dari produknya Bentar Dari sharp power ya Stop lampnya 3 in 1 Lazy eyes RGB juga Anjir Udah kayak PC ya Sebenernya ngincer warna merahnya Yang warna putihnya Tapi Aku nyari safe-nya Buat ketika ada pemeriksaan Atau Pemeriksaan kendaraan kan sebelum gak ada ya Gak boleh ada yang Warna putih ya Jadi yang RGB ini bisa disetting untuk Berbagai warna Nanti Tak jelasin Tak jelasin bagian itu ya Nanti kita memproyekin pasang ini Ke Vario saya ya Kita buka dulu Bentar ini tangan 1 ya Tangan 1 Kayak Udah lama banget Montorku tuh gak Tak sentuh ya Sampai montorku pun gak Tak gagas Nasian sekarang karena Entah Aku lagi Kayak nyaman Kayak nyaman Kayak nyaman Kayak nyaman Kayak nyaman Kayak nyaman Mengerjakan suatu Sibuk kerja Gak ngejar Gak semangat ngejar Apa ya Duit gitu ya Tapi Kayak Lagi seneng gawih aja Lagi seneng kerja Melirukan diri Dari pada Cuman gabut Dan memikiran hal Yang gak jelas Dih Ganteng Udah smoke Terus ada Lazy ice nya juga Ini ada 3 Apa Sebenernya PNP Tapi ini ada Ada 3 kabel ya Yang ini ke Socket orinya Vario Dan ini ke Sian kiri Sian kiri kanan Nanti tak jelasin Ketika pemasangannya Jadi ini Aku beli harga Berapa Pas beli promo Kasi aku promo Shopee Anjir sih Paling promo ya Jadi Dapat 230 ribu Marksack power Barangnya Oke sih Kita pasang Biar Yang belakangnya tuh Aku tuh Sebenernya dulu Pengen running Tapi kok mahal banget Terus Ada ini Kok gantengan ini Karena ada Ini tuh Nyalah putih Terus ada merahnya Nanti Ganteng gitu loh Lazy Nanti makanya pengen Menjajal pasang Daripada Pakai yang running Running tuh Minusnya Itu gampang putus Lampunya gitu Ini tombolnya Tombol-tombol Meka Tombol-tombol Yang Apa yang Dikelistrikan gitu Oke Kita pasang aja Nanti Buat Honda Vario Klik Oke lanjut lagi Lakin Lakin nantinya Aduh Tombol-tombol Tombol-tombol Ini jadi Montor Wistak trondoli Sebelumnya Jadi Wistak siapin Sebelum Pasang Wistak trondoli Ribet banget Bongkar Budi Faring Lebas total Yang belakang Oke Kita pasang Tapi harus Tarik Kabel Berapa kabel Pusing Ngurut kabel Oke Jadi Wistak Kepasang Simpel Sebenernya Instalasi Kabel Yang pertama Ini Kabel utama Terus Ini Cuman Soket Lampu Soket Modul Soket Modul Ada Jelisin Di Akhir Video Terus Cuman Ada Dua Kabel Untuk Lampu Sen Ijo Dua Kabel Untuk Lampu Sen Ijo Sama Eh Kuning Sama Ijo Namakan Sepertinya Isi Rakyat Dulu Sama Dua Sama Dua Sama Dua 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 selamat menikmati 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 ini udah aku pasang alis juga terus ini juga sequential kan tapi ininya mati apa yang send aslinya tuh nggak nyalain cuma sequential terus yang belakang apa ngesan gini tuh atas bawahnya juga ngesan sequence sama yang send orinya tapi ketika ininya tak matiin kan ini bisa di dimatiin gini nah ketika desain tuh agak error tuh jadi kedip-kedip cepet yang belakang pun juga kedip cepet terus menyebabkan itu apa sekernya tuh panas sekernya panas terus konslet gitu ya jadi aku ada trouble di situ nggak tahu temen-temen yang pasang kayak gini gimana ada trouble bahwa nggak soalnya aku udah depan ada apa depan belakang udah ganti yang model jalan-let kayak gini udah udah pasang beberapa variasi itu loh ini belum tak lupa YouTube sih sudah pasang lampu alis sama bilet WST IS-WST gen 1 ya bilet jadul tapi yang penting fungional tetap ada di duanya itu jadi mungkin masalahnya ada di ini nggak ikut gerak jadi apa ngikutin standarnya nggak ikut ketik gitu loh tapi nggak tahu sih atau mungkin ke berat apa flashernya terlalu berat untuk lampu sequennya gerak semua itu lampu-lampu varesisnya itu terlalu banyak tapi baru aku tak cari sumber masalahnya mungkin aku agak males sih sebenarnya jujur aja agak pusing kalau kelistrikan motor injeksi makanya mungkin mau tak bawa ke tempatnya farel ke tempat farel kerja itu lalu temanku kenal kenalan sama Raka itu yang punya bidding gitu mau tak bawa kesana mungkin ke markas hobi buat dibenerin gitu deh segitu aja ini harganya 200 berapa 200 30-250 sampai 300 ribu tergantung kemarin aku pakainya merk shark power kemarin belinya tuh pas promo 12-12 ya jadi harganya murah aku beli di toko online Oke jadi gitu aja kalau teman-teman terinspirasi monggot di sebagai inspirasi di motornya ya oke segini dulu daily modif hari ini kali ini episode ini ya tunggu aja daily modif lainnya semoga ada rejeki buat benerin motor ini Oke sampai jumpa di video yang lainnya ya oke Hai 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 Hai